Support mid udah berdua itu, Pak. Bentar. Popolku, Pak. Oh iya benar, cangannya samping. Bentar, bentar. Ini harus ada satu kata yang keluar. Apa itu? Tugas sampai kejemurgan. Oh my God. Prago, for the first time in season 7. Season 7 gitu, Pak Merah. Ini yang kedua. Orang gue ngecek doang. Ini? Lo yang megang data, kan gue ngecek doang. Loh, itu kok. Secret lo nyala, lo. Gue ternyata masuk. Sabar lo. Sudah siap mendarat di punggung seseorang. Sama satu lagi. Popolku, Pak. For the first time in world ever. Ya udahlah, ini dia. Game kedua di match yang pertama antara Aura Fire versus Onyx Esports. Langsung saja kita kembali ke game. Spam di komen. Dengan lupa, spam di komen. Spam di komen. Aura Fire dan Go Onyx. Oke, kita lihat ternyata di sini Keyboy yang bakal menjadi satu orang Polpa. Dan bahkan Bus dan juga Hai di arah yang berbeda. Hai. Dengan Chao-nya. Ini kayaknya gue baru lihat Hai pakai color kali ini. Dan Drian. Ternyata gak berhasil memanggil satu buah Parpobab. Dan bahkan Kupa harus ada. Dangdang Kupa. Dangdang Kupa. Dangdang Kupa. Ya harus tiga kali ya. Kalau gak ntar ada aja. Oke. Tapi ternyata di sini lebih berhasil mendapatkan satu buah Parpobab terlebih dahulu. Dan Kabuki mencoba untuk melakukan cutting menuju ke arah Parpobab yang dimikian oleh seorang Sans. Dan Sans tidak ter-cover sama sekali. Ini lihat Kabuki berada di arah jungle dan bahkan Kabuki. Bangga coba dikingir begitu saja dari seorang Kupa. Demis terlalu sakit dan bahkan masih di-cover. Dan surga Go Dima. Iya, untung masih level satu dari Wapoleng Kupanya. Sementara itu di bagian atas sana ada dua orang yang mencoba untuk langsung menghilangkan ke arah ceweknya. Cewek masih bisa bertahan selama apa Hai Bisa masih memaksakan keadaan akan K1 di kelar satu. Enggak ternyata masih bisa selamat loh. Oke tapi lihat Drian apakah Pacingan mau hampir saja. Pacing Mania mantap kali ini dapatkan usaha Drian. Meanwhile di arah sana ada Keyboy yang datang dengan stiker Aura Fire dan Hai. Oh ngedelay. Ditakutin begitu saja. Kurang Indra penciuman tadi di Kupa aja ya. Lagi pilek. Ya. 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 Nyenggol yang pengen. Oke kalau gitu ternyata bos ternyata di arah bottom lane masih coba untuk farming terlebih dahulu. Masih coba untuk clear minion saja. Fans berhasil dapetin satu baga gold buffnya. Disini penggunaan Hayabusa gue bilang agak sedikit efektif. Kenapa? Karena dia bisa langsung nge-dive ke arah belakang dari para pemain dari tim Onikifor. Dan dan Sorata dikeluarkan begitu saja. Kabuki ingat udah mulai nyala tojokannya. Kena cold strike bakal bisa menumbangkan seorang Suns dan Suns. Gak boleh lewat begitu saja di arah jungle. Yoi. Abisal arrow nya dilemparkan gak mengenai ke arah siapapun. Sementara turtle nya udah mulai dicolek. Udah mulai dihabek-habek aja. Tersisa dua bar yang dimiliki oleh turtle. Akankah ini menjadi milik dari siapa? Tartal nya dilepas. Tartal nya dilepas begitu saja. Dan didapatkan oleh tim Aura Fire. Lagi-lagi Aura Fire di early game. Mendominasi permainan bahkan first plot didapatkan oleh tim Aura Fire. Iya. Di dual nara bottom land. Masih ada baku hantap dan kodiva di depan sana. Dengan satu buah rapsodi memukul mundur sedikit sakit. Kena cold strike dari belakang. Boots masih bisa bertahan. Tapi jujur ya kalau kayak gini terus. Ceweknya malah dilepasin begitu saja. Dan jangan sampai. Kejadian yang sama. Kalau misalkan kejadian yang sama. Terulang lagi seperti di game yang pertama. Ceweknya overwhelmed dari segi farming. Karena dari awal first plot itu udah bener-bener nge-shutdown. Udah bagus pergerakan dari Aura Fire. Mengincar ke arah cewek. Oh retribusan yang baik didapatkan oleh seorang Sans. Lihat. Dengan cukup cepat Sans berhasil mengamankan satu buah list of wonder. Bahkan dari seorang fans yang memilih itu farming terlebih dahulu. Goh juga tidak terlalu berbeda jauh. Di sini kedua belakang masih sabar. Langsung aja kubah berubah bertransformasi. Tidak hanya cepat digigit begitu saja. Dipanggil kembali puluh. Hmm. Pokoknya adik abang. Adik datang lagi nih. Dipiwitin langsung datang. Dia masih bisa selam. He he he. Abislah rownya. Terkena ke arah kelomang. Malah dibantuin. Tapi dimandiin untuk sekarang. Upa Ude itu punya cewek. Masih mau digigitin dong. Masih mau diam. Masih mau diam. Tapi kalau misalnya dari permainan dari tim Monik Esports kali ini. Dia juga gak bisa terlalu agresif. Karena lihat dari Aura Fire. Lihat. Mereka punya Chow. Mereka punya Selena. Mereka juga punya Sylvana dan juga Kabukiya dan Pakuito. Early game cukup punya power lah gue bilang. Dia punya power dari segi burst damage yang besar. Empat layar dari tim Aura Fire sudah berada di arah rumput. Siapa yang bakal coba di keker oleh seorang fans strong kali ini. Lihat seorang diri. Lihat dengan satu buah kaitnya. Gak ada yang bakal coba di cek Kak Medrian. Ternyata tidak. Iya loh masih santai. Belum ada satu ikan pun yang berhasil dia pancing sejauh ini. Oh tergigit pas strongnya Pak Pulo dan ada meteor shower di arah top lane sana. Sepertinya gak berhasil mendapatkan apapun. Iya. Meteor shower pun dikeluarkan. Hanya untuk menghilangkan satu F-Minion. Itu pun termasuk masih defeksi sementara untuk Sun. Satupun Dead Sonata nya gak mengenai ke arah Godiva. Oke. Gak ada. Ternyata disini Satz yang berhasil di dapet. Atau otok 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 langsung ke arah belakang. Berhasil di dapet. Begitu saja. Berbandingan bagus dari tim Aura Fire Bagan. Aura Fire harus mudah. Dan satu buat Slap Down. Dapetin satu poin. Satu untuk satu yang tidak adil. Pertukaran untuk Ony dan juga Aura Fire. Iya. Ini deh Cyclone Swim nya pun masih digagalkan. Karena ada dua orang yang siap untuk menggagalkan. Ada Jet Kundo. Lalu ada Pak Kito juga yang langsung menggagalkan ke arah Cyclone Swim ya. Oke. Ini total kundo bakal diamankan oleh tim Aura Fire. Dan bahkan di depan sana. Ada Key Boy. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Purify sudah terpop up. Ada Van Strong juga yang bakal coba mengganggu pergerakan dari tim Onyki Swords. Iya bagus banget loh tadi setup Godiva nya. Dia flicker langsung dia menggunakan itu loh. Imperial Jassy nya. Tertangkap sudah Sans nya. Sangat cepat tadi follow up damage yang diberikan oleh tim Aura. Berakhir sudah Sans tadi untuk satu kali. Berakhir sudah. Tapi ternyata di arah top lane masih ada pertempuran dari seorang Haida juga cewek. Dan untuk kali ini seperti kata Profesor KB. Cewek nya dilepas begitu saja. Dan Hai yang bisa dibilang agak sedikit ketar-ketir Profesor. Iya karena cowok ini bukan tipikal hero yang akan sangat mudah untuk melakukan defense di bagian samping. Sans tapi dua kali terkena Imperial Jassy. Lagi-lagi. Oh no. Dengan di small up yang ada shadow kill berhasil menambahkan satu poin di arah mid lane. Ada satu buah matching man yang mantapkan berhasil menambahkan siapapun. Godiva save the day. Dua kali Ibril Jassy. Berhasil menambahkan satu buah poin tambahan tapi cewek. Ada faster disana mencoba di goje. Meteor shower di keluarga begitu saja tapi terjatuh defense terlalu sakit. Cewek lagi-lagi berhasil kabur dari permainan tim Aura. Masih selamat dan ada satu Ironhook pun yang masih gagal. Belum tak kena ke arah satu. Aku mau jadi ini aja. Aku mau jadi penulis kolom komen. Apa itu? Tiga, tiga, tiga. Ngeri main buat Rian. Tiga kali gak kena. Tiga kali. Tiga kali. Ayo kita hitungin ya guys ya. Kita hitungin ya. Di kolom komentar jangan lupa dihitungin ya. Tiga gak kena ya. Tiga gak kena nih. Oke ucapannya gigit. Ya. Pagi lagi empat kali gak dapat dari seorang Riana. Bahkan ada di koltas asas dari seorang Gaudiba. Sanz. Kali ini di posisi yang gak cukup baik kalau menurut gua. Kenapa? Dia udah dua kali terpik off. Dibetan yang enam. Ini kedua kali Franko muncul di MPS Season 7. Sebelum ini Gaudiba yang makin. Tapi kali ini di sisi belakang. Gaudiba udah mulai tergingin. Imperial Justice sudah keluar. Ini tadi saja seorang Sanz. Bakal bebas banget melakukan team fight. Iya ini untuk Ranger juga. Ataupun Sanz gak boleh terlalu maju sendiri. Gak bisa terlalu over confidence juga. Karena dari tadi. Imperial Justice nya dua kali. Beruntun connect pak. Beruntun bisa mendapatkan. Dan walaupun itu di dalam otor turret. Ataupun turret yang dimiliki oleh Onyx Esports itu sendiri. Iya. Benar banget. Dan bahkan kali ini. Tartle nya yang berikutnya. Bakal coba dicolek oleh team Onyx Esports. Team Onyx Esports. Ada Kabuki. Di depan sana. Lihat dengan kenang cut strike nya. Akhirnya. Akhirnya terhasil mendapatkan. Satu dua turtle. Dan retribution is real. Blind shot nya gagal mendapatkan. Satu dua turtle. Di baliknya begitu saja. Dua yang telah belum dikeluarkan. Imperial Justice juga masih ditahan oleh Star Godiva. Di belakang sana belum melihat posisi dari seorang pun. Terlalu jauh tak tergapai oleh cintanya seorang Godiva. Iya. Belum mengeluarkan satu Imperial Justice. Karena tadi juga jarak dari Sun sangat-sangat jauh. Gak bisa lu memaksakan. Death Sonata dikeluarkan. Blind shot aja. Tidak mengenai ke arah siapapun. Itu nge-check map juga sih. Dari bagian kanan. Biar nanti kalau. Kalau misalkan emang ada lawan di bagian kanan. Atau ada temen-temen Aura Fire. Itu pasti bakal connect dari Death Sonata nya. All right. Lucky boy. Terkenal Lele. Masih bisa bertahan kali ini. Gak ada purify. Masih 50 detik. Bahkan. Kalau bisa gue bilang. Aura Fire. Masih bisa mempertahankan posisi mereka sampai menit yang ketujuh. Dan kemungkinan besar. Dengan kunyanya Hayabusa. Mereka bisa mendapatkan kemenangan untuk game kali ini. Iya. Tapi kalau dibawa. Didrah ke arah light game. Puyang juga ini sih pak. Benar-benar puyang juga dari auranya. Bagaimana bro? Kalau misalkan di light game. Malah high ground nya dicewek sih kuncinya. Tapi yang aku pertanyakan adalah. Adrian dari tadi belum melakukan lockdown sama sekali nih. Belum ada satu gerakan yang benar-benar. Mengincar ke arah satu momen dari Aura Fire. Tapi. Bootsnya. Benar-benar banyak time saja. Oke. Bagaimana coba dijemput. Lihat suara dari sana. Karena yang salah. Serokil masih berdapatkan satu. Tapi ternyata. Udah bakal coba dipotong begitu saja. Sas langsung kabur ke arah bottom lane. Kabur begitu saja Ngibrit dan Qodiva. Benar-benar benar. Cuma cari satu orang dia. Dia cuma cari Sas doang. Benar-benar. Tapi balik lagi sih. Oh my god. Lihat di arah bottom lane. Sas terejam-ejam. Bangga tiga menurut satu. Ibril Gantus Sas. Gak boleh pulang-pulangnya gak bisa goyang. Langsung ada teriakan. Mati. Dan satu hook nya. Berhasil mendapatkan Qodiva di arah bottom lane. Banjing-banjing ya. Matap. Akhirnya ya akhirnya. Satu per empat. Satu per empat. Walaupun dari tadi Qodiva strike tiga kali pak. Berhasil. Untuk mendapatkan. Ini tangkapan besar untuk Qodiva loh. Benar sekali pak. Dengan berat sekitar 50 kg ya pak. Bujeda pak. Ditambah dengan ini adalah ikan yang sangat. Bisa dibilang langka pak. Langka pak. Karena ini adalah ikan utama. Bagi teman-teman tim Onyx Esports. Kalau misalkan dimakan terus-terusan kayak tadi. Ini bakal bahaya banget. Proteinnya bagus ini pak. Proteinnya bagus pak. Omega tiga pak. Bahkan tadi kita lihat dari mandiri. Lord Camp sudah muncul. Dan dari tim Onyx. Tidak ada yang berani mengarah ke Pit Lord. Dan bakat disana tertarik begitu saja. Gua dimana sedih bakat. Dan ternyata Vansrong. Yang menjadi pilihan. Satu buah poin terhadap Vansrong. Ini kerugian untuk tim Aura Vail. Udah mulai tergigit. Ingat. Snowballing mencoba diamankan oleh tim Daryonic Ismat. Apakah cewek tadi auto-click? Enggak itu ngetes doang tadi. Atau ke-click ya. Atau gimana ya. Ini sulit juga tadi naibakin kelasan begitu aja. Oh tapi-tapi kabuki. Ada kabuki pabulung. Ada kabuki pabulung di arah rumput. Kali ini. Udah terlihat. Ini kalau kenakot strike-nya. Eh kunda. Keluar Pak. Kalau kenakot. Wapakan. Kamu kita takkan. Dikigit begitu saja. Dan langsung hilang. Belum ada kenakot strike sama sekali. Happy birthday. Happy birthday dikeluarkan dari tim Aura Vansrong. Iya benar sekali. Sementara Godipa mau dimandiin di bagian tengah. Untungnya masih bisa kabur. Sementara boots-nya. Lethal counter sedikit lagi bisa dikeluarkan. Enggak ternyata boots-nya pun pergi lagi. Boots-nya pergi. Dan bakat kumpahnya. Yang dibuat untuk nge-tapein satu buat turret dari Midlane. Lot. Selamat datang. Bapak Lot-nya terhormat kali ini. Dilan off dan di game yang kedua. Bakal diamankan oleh tim Onyx Esports. Lagi dan lagi. Satu kali blunder dilakukan dari tim Aura Vansrong. Bahkan dimanfaatkan oleh tim Onyx Esports. Tapi Onyx Esports benar-benar manfaatin satu buah iron hook. Yang dimainkan oleh Drian. Yap. Yang tadinya 1-4 menjadi 3-4 kali ini. Mulai panas Pak. Mulai panas sepertinya. Emang ngecek dulu kayaknya tadi hook-hook yang 4 pertama ya. Itu bukan ngecek. Pemanasan. Tiga per lima. Tiga per lima. Ini Pak tadi kalau ditarik. Itu Pak Kito kan ditarik ke dalam rumput Pak. Benar. Kalau dicari tersangkanya gak ada yang tahu tuh Pak. Gak ada yang tahu Pak. Rame buat Pak di dalam. Kalau gini balik lagi. Kalau misalkan emang Drian dapetin satu momen yang bagus. Satu ikan yang bagus. Ini bakal langsung diambil semuanya. Bakal dimakan sama Sans. Bakal dimakan sama Kiboy dan juga cewek di belakang. Apalagi mengingat Boots yang selalu hadir di momen team fight yang krusial. Pusat. Langsung ada lagi di sana. Langsung ada kupa yang sudah berubah menjadi serigala berbulu dompa. Minual dalam Midlane. Bakal coba digigit begitu saja dari kusat Godiva. Tertarik tapi ternyata gak berhasil. Lele dihidari pada pemain dari team Monikismo. Rasanya betul sama Godiva. Gak bisa masuk begitu saja dengan Kabuki. Gak mau dengan kenalkan strike yang melakukan blunder kali ini. Dan Kabuki tersangkap. Satu ball letal kajar. Slam dunk. 3 poin diamanskan oleh team Monikismo. Ini pitorunya sudah hilang. Udah mulai masuk Karames. Ini penjara dua yang terangkan karirnya. Salah. Hai. Berhasil di tank dan begitu saja. Godiva. Sekarang sol maus. Shadow kill. Gak bisa menang. Dan bahkan ini bencana untuk Aura Fire. Ayah busanya menghilang. Udah ada tiga player dari Aura yang tidak bisa lagi untuk mempertahankan base-nya. Tapi Wave Minion habis. Ada satu di bagian bawah. Di tengah. On the way. Sesaat lagi sampai. Masih gagal Iron Hook-nya. Udah mulai tas-tasnya. Habis Aura terkena tapi gak ada efek apa-apa. Mulai di... Blat. Udah gak bisa. Ini bencana untuk team Aura Fire. Dan bahkan. Onyx Esports. Berhasil mengangkat game kedua. What a epic comeback from. Onyx Esports. Iya. Onyx Esports memanfaatkan apa yang mereka punya. Mereka punya Byte M. Koopa. Mereka punya Iron Hook. Yang akan menjadi game changing. Dan inilah yang dimakan. Satu persatu. Oleh teman-teman tim Onyx Esports. Teman-teman dari Aura Fire. Yang tentunya. D positifnya.